Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Gimana kabarnya? Hari ini weekend, Sabtu 6 Maret. Oke, hari bersama keluarga ya weekend. Jadi silakan Anda mengikuti kelas hari ini di meeting keempat ya. Meeting keempat, benar ya? Kayaknya saya salah. Oke, meeting keempat tuh saking banyaknya ini ya. Kerjaan deadline numpuk jadi sampai lupa hari, astaga. Oke, di minggu keempat ini tugas Bapak Ibu sudah saya cek ya secara random atau scanning. Ini menyambung minggu lalu, saya menjelaskan tentang cara membuat daftar pertanyaan mewancara yang akan Bapak Ibu lakukan kepada petugas atau teman-teman Bapak Ibu yang ada di bidang kehumasan. Oke ya. Seperti ada pertanyaan, waktu itu jahat beri ke saya. Kalau di instansi saya itu tidak ada bidang kehumasan Ibu, tapi pekerjaannya merangkap, salah satunya adalah melakukan publikasi informasi gitu, keluar. Tapi juga kerjanya nggak cuma humas, gimana, apakah itu bisa gitu ya. Kalau memang tidak ada yang khusus spesifik humas, tapi tugas dan kegiatannya sama seperti kehumasan, kita bisa asumsikan itu juga bidang kehumasan gitu ya. Jadi tidak masalah bisa dilakukan di bidang tersebut. Oke, begitu ya. So, hari ini saya akan koreksi dan berikan masukan secara umum yang sudah dilakukan Bapak Ibu dan teman-teman semua itu sudah oke banget ya. Sudah oke sekali, ini sudah merupakan draft awal ketika nanti turun ke lapangan tinggal dipakai, ditanyakan ke teman-teman yang pada kerja di bidang humas gitu ya. Oke, untuk surat tugas gimana Bapak Ibu sudah dapat belum, progresnya seperti apa. Ya, sepertinya butuh surat juga sih, walaupun internal, untuk bukti nanti di lampiran. Di laporannya, di belakang kalian ada lampiran ya. Salah satunya surat untuk diizinkan mengambil data gitu ya, sejenis itulah. Ya, nanti kita mintakan ke bagian kehumasan gitu. Atau dengan teman kita yang memang di bidang persuratan khusus izin. Tapi biasanya lebih simpel sih, kalau memang kita sudah kenal ya. Oke, saya akan berikan masukan dari pekerjaan Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang sudah masuk hari ini ya. Hari ini saya akan cek dan sekaligus mendata di mana Bapak Ibu nanti akan melakukan wawancara. Oke, yang pertama ini ada Pak Widik ya. Pak Widik. Oke, ini kan Bapak Ibu bikin draft, tapi ada patokannya, yaitu tiga hal. Pertama, perencanaan, kegiatan perencanaan, yang kedua kegiatan pelaksanaan, dan ketiga adalah kegiatan evaluasi yang mereka lakukan ya. Mereka ini yang bekerja di bidang humas. Oke, yang pertama Pak Widik ini sudah membuat pertanyaan untuk kegiatan perencanaan humas. Pertanyaannya apa saja kegiatan yang akan dilakukan di tahun ini ya. Siapa yang bertanggung jawab di acara-acara tersebut, kapan akan dilakukan, yang dilakukan di mana ya. Kan dilakukan di mana, gitu, kalau pertanyaan yang di depan itu, kata tanyanya ya, gimana acara tersebut akan dilaksanakan, gitu. Jadi supaya kita belajar membuat kalimat, oke, bagaimana kegiatan itu dilakukan, dilaksanakan dengan lancar, prosesnya seperti apa, mengapa acara tersebut harus dilakukan. Nah, ini bisa ditambahkan, gitu ya, bisa ditambahkan sesuai improvisasi nanti di lapangan, gitu, tentang perencanaan. Kalau selama tahun ini ada nggak yang misalnya seperti tahun lalu bakalan terjadi, tidak semua rencana terlaksana. Kalau tahun lalu, apa yang direncanakan, apakah semua berjalan, apakah ada yang tidak, misalnya, apakah ada kendala, gitu ya, misalnya, dari tahun lalu, Belajar dari kegiatan tahun lalu yang sudah dilakukan, apakah ada kendala juga yang terkait dengan pelaksanaan untuk tahun ini, gitu. Nanti bisa ditanyakan tentang hambatan, solusi yang sudah dilakukan, gitu. Nah, perencanaan itu tidak hanya kegiatan berkaitan dengan apa yang ditugaskan di bidang humas, ya. Bisa juga perencanaan terkait dengan budgeting sebetulnya, tapi tanyanya simple saja, sih, gitu. Apakah bidang kehumasan juga diberikan budget khusus, ya, untuk menangannya ini, apakah ada gaji, misalnya, apakah ada fee, dan sebagainya, gitu. Terkait perencanaan, apakah ada anggaran di depan yang dibicarakan untuk penyelenggaraan acara ini, gitu. Nah, itu bisa, ya. Misalnya, ada juga terkait dengan MOU atau perjanjian kerjasama. Biasanya kan kalau di bidang humas, kalau ada kerjasama, gitu ya, dengan pihak luar, tuh, humas yang handle pertama kali untuk bikin draft kontrak kerjasamanya, gitu ya. Yang terkait dengan kerjasama, apakah juga ada pembuatan seperti itu di depan, gitu ya. Apa saja proses sebelum kegiatan acara dimulai, kalau yang terkait dengan kerjasama, misalnya, gitu. Ya, itu bisa ditanyakan juga. Maksudannya, ini umum, ya, untuk semuanya di sini. Lalu yang kedua, kegiatan pelaksanaan. Nah, gitu ya, apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan, gitu. Kalau yang akan dilakukan, artinya kan perencanaan, so, this is planning. Jadi, kalau yang B ini, yang ditanyakan adalah yang saat ini sudah dijalankan di tahun ini. Berarti kan Januari, Februari, gitu. Apa saja yang sudah, gitu. Kalau mau ditanyakan lagi, mundur juga boleh. Berarti kan artinya sudah dilakukan, gitu ya. Berarti bertanya-tanya, apa saja kegiatan kehumasan yang sudah dilakukan sejauh ini, gitu. Yang rutin, jadi nanti pasti, karena dapat data itu dibagi tiga kegiatan rutin tahunan. Nah, kegiatan bulanan, semesteran, gitu ya. Atau insidental, yang misalnya mendadak, gitu. Kalau seminar, misalnya internasional, itu kan sudah rutin, ya. Nah, otomatis nanti dapat, tuh. Itu yang rutin tahunan, mereka akan informasikan, gitu. Terus untuk yang semesteran, itu misalnya mahasiswa baru, ya. Ada penerimaan mahasiswa baru, terus ada SBM PTN, dan sebagainya, gitu ya. Oke, siapa yang terlibat, gitu. Boleh ditanyakan. Terus kapan acara tersebut sudah dilaksanakan, ya. Terus di mana acara tersebut dilaksanakan, gitu. Mengapa dilaksanakan. Terus Anda bisa tanyakan juga, acara ini siapa saja yang terlibat. Boleh ya, itu bisa ditanyakan. Improve seperti itu, boleh. Misalnya, kegiatannya adalah SBM PTN. Jadi, ada tes dari luar, ya. Dari Camp Bigwood. Tes serentak senasional Indonesia. Untuk anak SMA yang mau daftar masuk kuliah. Kan, biasanya UNG dapat jatah, gitu, kan. Dapat jatah tempat. Terus banyak yang bertugas. Dikirim undangan siapa yang bersedia menjaga, dan sebagainya. Nah, di sini kan bisa ditanyakan. Oh, iya, ada kegiatan SBM. Biasanya UNG dapat, nih, di ruang fakultas masing-masing juga. Lalu bisa ditanyakan siapa saja yang terlibat. Siapa saja yang terlibat, gitu ya. Nah, ini yang terlibat tadi nomor dua, gitu. Terus ada nggak pihak, pihak yang sudah rutin. Dan ini pihaknya baru-baru ini diikutkan, misalnya. Gitu, ya. Bisa ditanyakan seperti itu. Kenapa acara tersebut dilakukan sudah? Bagaimana caranya kegiatan tersebut dilaksanakan supaya berjalan dengan lancar, gitu. Atau bisa juga ditanyakan apakah ada kendala di acara-acara yang sudah dilakukan. Lalu hambatan kendalanya itu, bagaimana caranya untuk meng-handle, ya. Solusinya seperti apa, siapa yang meng-handle, gitu. Apakah perencanaannya, penyebab kendalanya ini apa, gitu. Bisa ditanyakan seperti itu. Oke, lalu dengan evaluasi, kita akan lihat, ya. Evaluasinya bagaimana, ya. Apa saja evaluasi. Oke, di sini kalau buat kalimatannya, Yang di depan, kata-tanya, ya. Apa saja yang sudah dilakukan di bidang kehumasan terkait proses evaluasi kegiatan, gitu, ya. Apa saja kegiatan evaluasi yang sudah dilakukan, gitu. Bukan hasil evaluasi apa saja, tapi apa saja kegiatan terkait proses evaluasi. Misalnya nanti pasti dijawabnya, oh kita pasti ada laporan pertanggung jawaban. Oh, kita ada rapat hasil, gitu. Rapat hasilnya seperti apa, apa yang dibahas di situ, berapa lama, berapa jam. Biasanya rapat evaluasinya itu siapa yang memprakarsai. Boleh dikejar, gitu, ya. Ketika ada jawaban, kita bisa tanyakan lebih dalam atas jawaban yang sudah diberikan. Baru nanti loncat ke pertanyaan berikutnya, gitu, ya. Oke, terus kegiatan evaluasinya ini yang terlibat siapa saja. Ya, ada pihak lain, kah, selain penyelenggara yang terlibat. Biasanya sih fakultas, ya, sebagai tuan rumah, misalnya. Lalu yang ketiga, kapan kegiatan rapat atau evaluasi itu harus dilakukan, gitu, ya. Empat, di mana pelaksanaan kegiatan evaluasi. Mengapa dilaksanakan di situ, kalau misalnya sekarang pandemi, adakah gantinya, misalnya online, apakah sudah cukup efektif, ya, evaluasi dengan online, gitu. Apa bedanya efektivitas yang terjadi, misalnya online sama offline, enak mana, nih, ketika rapat evaluasi menurut Anda sebagai orang humus. Nah, itu boleh ditanyakan. Lalu yang kelima, mengapa evaluasi harus dilakukan? Menurut Anda perlu tidak. Kalau nggak evaluasi, boleh tidak. Kalau cuma sekedar bikin laporan, it's okay, kah. Kalau hanya lapor biasa pakai WhatsApp chat, bisa nggak, gitu, misalnya. Atau tidak perlu lapat, atau rapat saja, atau Anda laporan. Nah, itu boleh ditanyakan juga. Lalu yang keenam, bagaimana caranya kegiatan evaluasi agar bisa lancar, oke. Misalnya, apa saja persiapan untuk proses evaluasi atau rapat tersebut. Sejauh ini, apakah ada kendala, terus supaya tidak banyak hambatan dan kendala, biasanya apa persiapan untuk rapat evaluasinya, laporannya seperti apa. Ada, ada butuh draft kah, misalnya harus disiapkan untuk bikin laporan dari petanggung jawaban kegiatan, dan sebagainya. Oke, ini udah bagus banget, draftnya dari Pak Wigit. Bisa jadi contoh buat teman-temannya ya, ini sangat inspirational banget. Oke, dari Pak Wigit ini, aku kasih nilai full. Very good. Sudah, langsung aku sen, sen 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 ya, jadi bisa masuk langsung ke, oke. Ya, yang berikutnya ada Pak Agus Sugisna ya, Pak Agus Sugisna. Oke, teman-teman, ini kurang lebih 42, tapi mudah-mudahan bisa selesai ya. Apa kegiatan humas di tahun 2021? Boleh sih, apa kegiatan yang akan dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab? Kapan? Akan? Dimana tempat tersebut akan? Gitu ya, karena rencana ya, Pak Agus. Terus, bagaimana susunan kepanitian tersebut? Siapa saja yang terlibat di acara tersebut? Oke, terus good. Terus, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan? Oh, ditehnik ya, yang sudah dilakukan, gitu. Nah, ini boleh ditanyakan tahun lalu ya, karena, eh, sorry. Kalau, eh, yang sudah dilakukan ya, ya, ini sudah dilakukan berarti boleh ditanyakan dari tahun ke tahun, tiga tahun terakhir, yang rutin apa, biasanya. Boleh, jadi boleh bertanya kegiatan yang sudah terjadi, gitu. Siapa yang terlibat? Kapan kegiatan? Ada tidak? Anggota yang terlibat, yang dulu ikut, sekarang enggak, gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Misalnya, kenapa panitiannya berubah, misalnya. Biasanya, UMAS tidak sendirian sih, ada panitiannya juga ya, untuk kegiatan tertentu. Misal seminar, itu tidak UMAS TOK. Biasanya, ada dosen juga, ada karyawan SBM juga ya. Nggak cuma UMAS, misalnya ada dosen juga terlibat. Dimana kegiatan itu sudah dilakukan, ya. Jadi, pertanyaannya kalau rencana adalah akan, akan, akan. Karena memang belum, gitu ya. Siapa saja yang akan. Jadi, tanyanya seperti itu. Nah, kalau yang ini kan, kegiatan yang sudah dilakukan, ya. Mengapa itu dilakukan? Bagaimana kegiatan itu berjalan akhirnya, seperti itu. Lalu, yang terakhir, evaluasi pelaksanaan. Nah, evaluasi itu sama ya. Tadi masukannya seperti Pak Wipik, ya. Mengapa harus dilakukan evaluasi? Seperti apa bentuk evaluasi dari kegiatan UMAS? Apakah bentuk rapat? Apakah laporan? Ya, atau bikin laporan dulu, setelah itu dirapatkan laporannya. Atau kah bikin pertanggung jawaban anggaran? Nah, oleh setiap kegiatan itu harus ada report-nya. Ya, intinya itu. Mau bentuk report, macam-macam. Biasa sih, bentuk report-nya tertulis ya, laporan. Seperti itu. Nah, yang Bapak-Ibu lakukan ini kan nanti juga ada report atau hasil ya. Hasil laporan, bentuknya isai. Karena sudah ke lapangan ya, wawancara. Oke, that's very good. Aku kasih nilai juga perfect. Very good. Boleh diimpros, tidak hanya ini. Boleh selain ini pertanyaannya. Tuh. Jadi, nanti biar dapat banyak hal, kita tinggal susun laporannya. Oke. So, aku kembalikan ke Pak Agus Pisna. Sudah ya, nilainya masuk. Sudah, kok double. Kayaknya aku udah kasih nilai tadi. Oh, double ya. Kenapa bisa double? Kak Wigi jadi double di sini. Waduh, ini siapa nih? Jangan-jangan keloningan nih, double. Oke, saya kembalikan lagi. Oh, jangan emailnya beda ya. Oke, Pak Aris Muguroho. Kita coba. Oke, Pak Aris Muguroho. Untuk kegiatan perencanaan apa yang akan ditanyakan? Yang akan ditanyakan adalah kegiatan perencanaan apa yang dilakukan? Oke, that's very good ya. Ini cukup unik pertanyaannya dan bisa jadi alternatif bertanya. Ini cukup bagus untuk improvisasi ya. Jadi, selama ini kegiatan yang akan dilakukan itu apa aja yang sudah direncanakan di tahun ini gitu. Dan tahun depan boleh loh. Perencanaan kan tidak untuk tahun ini saja yang belum terjadi ya. Otomatis kan Maret, sisanya ini Maret ya. Maret, April, Mei sampai Desember itu 2021. Jadi, tidak harus dijelaskan 2021 sebenarnya atau bebas sih. Atau apa yang akan dilakukan tahun ke tahun dan tahun ini apa gitu. Kalau mau fokus tahun ini bisa tanyanya tahun ini gitu ya. Tapi dari semua kegiatan yang akan dilakukan tahun ini, which one is the priority? Mana yang jadi prioritas? Nah, nanti ini jawabannya juga sama. Oh, kita punya kegiatan yang sifatnya rutin tiap tahun itu harus prioritas gitu. Atau ada yang mendadak, itu juga jadi prioritas. Kalau memang yang meminta adalah pimpinan, pusat dari rektorat misalnya itu jadi prioritas. Walaupun sebenarnya tidak jadi agedan rutin tahunan misalnya. Ya, seperti emergency situation yang kayak di tahun lalu ya. Ada COVID, ada pemberitaan, ada kegiatan apa. Humas mempublikasikan. Nah, itu jadi prioritas gitu karena emergency situation. Nah, itu bisa ditanyakan gitu. Siapa yang menjadi pelaksana? It's okay, pertanyaannya juga bagus ya. Kapan kegiatan dilakukan? Akan dilaksanakan. Ingat, kok sama semua ya tanyanya. Jadi, sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin melihat ke temannya, ikut sama dengan temannya, sebenarnya dicek dulu gitu. Sebenarnya boleh sih kita mencontek. It's okay. Kalau buat saya ya, mencontek itu sebenarnya baik banget. Karena tidak ada ya inovasi yang benar-benar pure. Belum dilakukan orang. Tapi yang benar-benar jadi inovasi adalah setelah dilakukan modifikasi dan diperbarui, ditambah sesuatu yang baru, jadi khasnya kita sendiri. Boleh berinspirasi, karena tidak mungkin kita menciptakan sesuatu tanpa adanya sebuah inspirasi. Ya, makanya di situ diperbolehkan sekali. Tetapi yang tidak boleh adalah sama persis, yaitu duplicate, atau plagiarisme. So, di sini kalau saya lihat, pertanyaannya hampir mirip semua yang terkait dengan akan dilaksanakan di mana, atau memang kalau pikirnya seperti ini semua, ada kecenderungan gitu ya. Kalimat tanya di depan adalah kata tanya. Di mana, bagaimana, mengapa, when, where, seperti itu. Sebenarnya bebas sih, bebas bebas saja. Itu ya. Oke. Mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan? Oke, juga bisa bertanya-tanya begitu ya. Terus ada tidak kegiatan lain, gitu, yang akan dilakukan selain ini, yang misalnya jadi ide dari bidang kehumasan, misalnya ada ide yang belum terlaksana, gitu ya, yang tahun lalu belum terlaksana, misalnya, boleh ditanyakan seperti itu. Bagaimana kegiatan sebuah supaya diperlukan dengan baik? Oke, kegiatan pelaksanaan. Apa saja yang telah dilaksanakan, ya. Tidak hanya 2020, boleh bertanya-tanya kegiatan apa saja, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan, ya. Di fakultas FBS tiap tahun, gitu. Tahun lalu, gitu ya. Terus siapa saja, di mana, mengapa, bagaimana caranya, oke, lalu evaluasi. Nah, ini juga sama lagi. Apa kegiatan evaluasi, bentuk kegiatan evaluasi, yang biasanya dilakukan. Nah, seperti itu ya, bertanya-tanya, apa bentuk evaluasi yang sudah dilakukan, gitu. Siapa yang bertanggung jawab melakukan, yang terlibat, kapan kegiatan dilakukan, di mana, pelaksanaannya, mengapa evaluasi penting, gitu ya. Mengapa, apa saja bentuk evaluasinya. Nah, seperti itu. Oke. So, ini saya kasih nilai, dan saya kembalikan ya, ke Pak Aris. Very good. Very good. Arif Fitriyadi. Oke, kita lihat. Oh, Pak Arif Fitriyadi. Ya, Pak Arif Fitriyadi, untuk teman-teman semua, di sini, kalau sudah mengumpulkan, otomatis, full score ya, buat teman-teman semua di sini, buat Bapak Ibu semua. Otomatis sudah ada, niat untuk benar-benar bekerja, untuk menyelesaikan. Nah, ini sebuah reward. Nanti, masalah isinya benar atau tidak, sambil jalan, pasti nanti juga disesuaikan, ya. Oke, untuk kegiatan perencanaan seperti ini, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan, juga oke. Ya, sama ya. Saya lihat sekiranya juga sudah oke sekali. Siapa yang membuat, kapan di mana. Saya menurutkan yang satu-satu melihat, mungkin ada pertanyaan yang difference, atau beda, gitu ya. Unik, beda, dan inspiratif juga, dalam arti yang berimprove sendiri di situ. Seperti, apakah ada kendala nantinya, apa saja yang akan dilakukan, untuk menghadapi kendala yang akan terjadi di kegiatan itu. Misalnya, tiba-tiba batal, dan sebagainya. Nah, saya mau mencari yang sampai berpikir, bertanya ke situ, gitu loh. Nanti, saya kasih tanda. Oke. Bagaimana acara? Bagaimana? Kalau tidak ada kendalanya? Oke, itu difference ya. Pak Ari bisa bertanya tentang, kalau ada kendala, apa saja mengatasinya? Pak Ari Fitri lagi. Oke. Sip. Oke, kita lanjut lagi ya. Pak Bayu Setiawan. Oke, sebentar. Saya ambil. Tadi yang ada pertanyaannya agak beda, Pak Ari Fitri lagi ya. Bertanya tentang kalau ada kendala, apa yang harus dilakukan? Oke, Pak Ari Fitri lagi. Nah, masuknya seperti itu ya. Boleh kok, sama. Tapi habis itu kita modul sendiri. Kita pikirkan, apakah jawaban ini perlu kita rombak ulang, kita tambahin. Seperti itu ya. Oke. Pak Bayu, Assalamualaikum. Penggunaan tugas, keftar pertanyaan. Oke, saya terima. Apa kegiatan yang masih dilakukan? Oke, masih dilakukan atau akan dilakukan juga? Yang belum ya. Apa kegiatan yang akan dilakukan? Bukan masih. Gitu ya. Jadi pertanyaan, apa kegiatan? Oh, wisudam. Sorry. Maaf, maaf. Apa kegiatan wisuda masih dilaksanakan? Oh, ala. Perencanaan kegiatan wisuda. Mungkin Pak Bayu agak sedikit mising ya. Ini bukan hanya wisuda, tapi kegiatan, semua kegiatan yang ada di kampus, gitu ya, di bidang itu. Apa mungkin ini bagian yang wisuda ya? Saya kurang tahu. Mungkin kehumasannya hanya mengurus wisuda. Tapi yang dimaksudkan adalah perencanaan yang dilakukan oleh bidang humas. Kan tugas-humas itu banyak. Ya, ada publikasi, ada sebagai support tim ketika kampus ada acara, gitu ya, seperti seminar, dan macam-macam. Nah, di sini kan kita akan tanyakan bagaimana mereka melakukan planning untuk kegiatan itu semua. Seperti itu. Apakah kegiatan kehumasan yang akan dilakukan, gitu ya. Jadi yang ini nanti tolong diperbaiki. Siapa penang jawab kegiatan? Oh, kok ini kok wisuda sih? Ini bidang kehumasan ya. Nanti wisudanya diganti. Kalaupun memang khusus wisuda, boleh sih ya. Nanti tolong diinformasikan ke saya ya. Apakah khusus wisuda saja? Coba. Apakah kegiatan khusus wisuda saja? untuk kegiatan khususnya? Mungkin di rektorat ya? Atau bagaimana? Kayaknya rektorat enggak. Ya. Jadi, masukan dan apa yang saya evaluasi sebelum-sebelumnya, seperti punya Pak Ari, punya Pak Wigik, itu jadi masukan juga buat Pak Bayu ya. Nanti disesuaikan. Oke. Thank you. So, lanjut lagi. Pak Dayapurniawan, Oke. Apa saja kegiatan khusus akan dilakukan juga, oke ya. Karena perencanaan, siapa saja menjadi penang jawab? Kapan? Gimana? Oke. Teruskan digutin ya. Kapan? Dimana? Oke. Oke. Mengapa memilih bagaimana susunan? Mengapa perlu evaluasi? Nah. ini juga baik untuk pertanyaan paling standar ya nanti bisa diimprove sendiri terkait dengan kendala bisa terkait dengan budgeting bisa terkait dengan tim bisa terkait dengan solusi seperti apa terkait dengan bentuk evaluasinya bagaimana boleh ditanyakan apakah ada perubahan kegiatan terkait dengan pandemi sekarang ini gitu Nah sekarang kita lanjut ke Pak Duyantoro hadiah kegiatannya di tahun 2021 supaya menjadi penanggung jawab kapan dimana tempat siapa saja evaluasinya dimana boleh ya ini juga Oke saya akan kembalikan supaya bisa Hai ditambahkan kalau misal nanti ingin dirubah gitu ya Oke ada Bu Emi Yes Bu Emi rapi sekali Bu Emi saya kasih nilai pro-back Hai apa yang dilakukan Humas PR dalam menyosialisasikan Oke apakah Humas mempunyai program kerja Oke ayah Bu Emi ini baru pertanyaan secara umum ya jadi mungkin nanti disesuaikan dengan masukan saya yang sudah saya informasikan sebelumnya ya seperti punya Pak Wigik tadi Pak Ari Pak Agus Pak bayi jadi disesuaikan seperti itu perencanaannya dibagi-bagi tahapan pertanyaannya dibagi-bagi misalnya untuk kegiatan perencanaan tanyanya seperti apa misalnya ini apa yang dilakukan Humas dalam mensosialisasikan tidak hanya program VIP di masa pandemi ya misalnya sebelum pandemi juga apa yang sudah dilakukan gitu ya apakah ada perubahan di masa pandemi punya program rutin atau tidak sebentar libat sekarang ada kurikulum Merdeka Pak Umas kurikulum tersebut menghadapi kurikulum Merdeka Oke jadi ini kita tidak langsung tembak kegiatannya sih sebenarnya tapi kita mengulas apa saja ya mencari tahu apa saja kegiatan-kegiatan yang butuh support atau yang dilakukan oleh Humas itu gitu ya jadi kita tidak langsung memfokuskan kegiatannya apa kita akan belajar bagaimana Humas bekerja jadi itu yang ingin kita cari tahu ya Oke nanti tolong di sesuaikan tadi saya sudah ada like saya kembalikan selanjutkan ke pain Drasetanto hai 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 ya apa saja kegiatan dilakukan Oke dimana yes yes Oke apakah ada kekurangan pelaksanaannya Oh wow ini ada difference ya ada pertanyaan yang berbeda nah disini yang saya maksud saya catat ya namanya jadi Pak Pak itu juga sudah oke oke next ada Pak Erie Sunistio kita cek dulu ini belum sempat saya donate satu-satu sih memang sengaja saya ceknya langsung di Google classroom drive-nya masing-masingnya teman-teman semua kegiatan prioritas apa ditandingkan siapa punya diperlaksanaan boleh tapi jangan langsung tanya prioritas apa ya kita tanyakan dulu apa yang yang akan dilakukan kegiatan kehumasan gitu yang terkait kegiatan kehumasan di FBS ini apa saja yang akan dilakukan atau program apa saja di fakultas yang bagian Humas di FBS ini juga ikut serta lalu mana yang prioritas dari kegiatan tersebut misalnya mana saja kegiatan di atas yang menjadi prioritas fakultas fakultas saat ini misalnya nah seperti itu ya Pak Erie dan teman-teman semua Oke pertanyaan yang dibawanya sama sih cuman ini sekali lagi apa itu di depan apa hasil evaluasinya begitu apa bentuk evaluasinya ya oke saya kembalikan ini nanti kalau saya rasa cukup dan hampir sama semua jawabannya mungkin saya bisa stop untuk evaluasi jadi saya evaluasinya tidak di live seperti ini saya mau mencari dulu sampai sekiranya ada yang berbeda ya saya akan menemukan berbeda atau tidak Oke Pak Heru Supramaji Oke apa saja kegiatan kehumasan yang akan dilakukan ikut dimana mengapa menggunakan online di kegiatan dilaksanakan oke ini bisa ya mengapa menggunakan online so different ya pertanyaannya berbeda ya dengan teman-teman di main pas aja kegiatan yang sudah siapa yang terlibat kapan di mana mengapa bagaimana pelaksanaan apakah ada kendala bagaimana menangani kendala kegiatan tersebut apakah kendala ini rutin gitu ya terjadi ya itu boleh ya ditanyakan seperti itu nanti di lapangan kegiatan evaluasinya apa saja dimana bentuk evaluasi apa saja ini apa bentuk evaluasi ini juga Pak Heru Supramaji Hai jadi dan dengan pertanyaan ini ya Bapak Ibu apa saja kegiatan kehumasan yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan otomatis kita tahu semua program fakultas baik rektorat juga pusat yang memang butuh handle atau tanggung jawab dari rumah begitu atau dari luar misalnya kegiatan ya kita lanjut lagi ada Hai aku bingung ini Bapak atau Ibu ya oke Hai rencana kegiatan apa saja yang dilakukan oke good siapa yang menjadi penanggung jawab dan kegiatan siapa yang terlibat oke siapa saja yang terlibat begitu ya bagaimana membantu menginformasikan ke publik internal dan eksternal bagaimana cara masuk Oke ini pertanyaannya beda ya tahapan apa saja apa evaluasinya dan apa saja evaluasinya evaluasi dilakukan berhasilan ya ini bagus banget ya kita kembalikan Ismaruddin Pak Ismaruddin Oke Pak Is Hai 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 apa saja kegiatan di tahun ini yang akan dilakukan ya pertanyaannya apa saja kegiatan yang akan dilakukan Hai mengapa dilaksanakan Hai mengapa dilaksanakan melihatnya yang sudah dilakukan apa saja evaluasinya apakah ada kendala ketika proses evaluasi misalnya Oke seperti itu ya Pak Is dan teman-teman semua silahkan diimprovisasi sendiri silahkan boleh dirubah juga boleh ketika nanti bertanya di lapangan Pak Ivan Kristanto Pak Ivan Kristanto kita lanjut Pak Ivan Ivan Kristanto Oke Pak Ivan Awal kegiatan yang dilintirakan Humas Rektorat Oke Siapa yang bertanggung jawab Kapan pelaksanaan Ya Betul pertanyaannya Dimanakah kegiatan akan dilaksanakan Bukan tersebut dilaksanakan Nanti bias gitu ya Disebut akan dilaksanakan gitu ya Mengapa memilih Kenapa menjadi mana yang menjadi prioritas Bagaimana cara menangani kendala yang akan terjadi Semisal nanti tidak berjalan lancar Apa yang biasa dilakukan gitu ya Kegiatannya apa saja yang sudah Siapa yang bertanggung jawab Kapan dilaksanakan Oke apa saja bentuk kegiatan Oke Bagus ya pertanyaannya Lanjut lagi Ibu Juliasi Ibu Juliasi Oke Ibu teman-teman yang sudah mengumpulkan Dari word Nilainya perfect Ya Semua Walaupun nanti perlu perbaikan Karena sangat Bergantung di lapangan nanti ya Improvenya Apa saja Kegiatan kehumasan Sepenuhnya di penanggung jawab Kapan dilaksanakannya Ini mungkin perlu dilengkapi ya Kalimatannya Dimana tempat pelaksanaan Lokasi pelaksanaan Berapa dana yang diperlukan Oke ini pertanyaan agak beda Bagaimana proses administrasi dan penyairan dana Oke ya Bu Juliasi Sedikit beda Nah ini yang saya maksud ya Saya catat Ini juga draft ya Jadi bebas betulnya Yang penting sudah Membuat laporan bahwa Sudah buat draft pertanyaan Itu esensinya disitu Ibu tugas daftar pertanyaan saya Apakah sudah terkirim Ya ini sudah bisa masuk ya Berkomentar So pasti sudah terkirim Bisa terbuka ya Ini file bisa terbuka jadi aman Kan kadang Bapak Ibu tuh Atau temen-temen yang Atau di Google Classroom Suka ada kendala Gak bisa terbaca gitu file-nya Nah makanya saya cek Kalau gak bisa terbaca Nanti saya informasikan Untuk kirim ulang Begitu Oke Pak Jum Pak Jumianto Apa saja kegiatan kehumasan Oke siapa yang bertanggung jawab Kapan programnya bisa dilaksanakan Dimana Mengapa Bisa tanyakan Apa saja prioritas Bagaimana pelaksanaannya Apa saja kegiatan yang sudah dilakukan Mengapa harus dibuat Oke Apa saja bentuk kegiatan Dimana Mengevaluasi Mengapa harus evaluasi Bisa ditanyakan Terkait kendala Budgeting Dan sebagainya Ya siapa saja yang terlibat Misalnya Itu jadi sudah ya Yang terlibat Oke Pak Jumianto Ya kita lanjut lagi Beberapa nih Oh 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 Ya sudah ini Ya Baru 20 Bode 17 nilai Tinggal 25 Yang belum saya nilai Ya Oke berjalan ke 25 orang lagi Oke Susunan pengurus anggota Humas Rekorat Oh this is very good ya Ini bisa jadi contoh ya Buat teman-teman semua Pak Kartono Di sini Pak Kartono nanti juga akan menanyakan atau ada dokumentasi terkait dengan apa saja yang terlibat atau susunan bidang humas itu apa saja. Nah, apa yang akan Bapak Ibu tanyakan dan apa saja yang nanti harus diambil datanya ya, bukan hanya data berbentuk hasil wawancara. Misalnya data foto, data dari kegiatan yang sudah humas lakukan itu saya akan informasikan di minggu depan terkait dengan bagaimana membuat laporan, susunan laporan, sistematika pelaporan dari kegiatan ini ya. Kita akan bahas minggu depan. Jadi apa saja yang perlu teman-teman semua ambil datanya ya, tidak hanya wawancara dapat data lisan gitu ya, tapi juga ada data dokumentasi ya, bentuk-bentuk yang foto-foto yang sudah mereka lakukan kegiatan humasnya itu dokumentasi gitu ya. Dan observasi misalnya di kegiatan humas, Bapak Ibu juga ikut di situ atau humas ada kegiatan online dan Bapak Ibu izin saya juga mau dong lihat kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi terlibat nanti partisipatif di observasinya. Rentangnya kan di sini sampai akhir semester ya, siapa tahu bulan depan atau bulan ini ada kegiatan humas nih misalnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi nanti ini jadi masukan juga buat teman-teman semua bahwa nama pengurus dan anggota juga perlu nanti dimasukkan di laporan. Nah, ini akan saya terangkan minggu depan terkait sistematika pembuatan laporan dari magang atau intensif ini. Apa saja kegiatan, di mana bentuk evaluasinya, bagaimana hasil evaluasi. Oke, Pak Kartona. Kita lanjut lagi ya. Pak Lami ya di. Oke, Pak Lami ya di. Kelajik ya. Kegiatan yang di prioritaskan. Sebelum tanya mana yang di prioritaskan, tanya dulu apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Mana yang di prioritaskan. Cara melakukan supaya lancar. Bagaimana kegiatan evaluasi supaya lancar. Oke. Sama dengan teman yang lain ya. Sudah oke. Pak Lami ya di. Thank you. Ini kalau masih pagi, nah bukan, ada yang tidak masuk. Kalau masih pagi memang lagi cepat banget internetnya yang mumpung pada bangun. So, Pak Marsu di Eko Prabowo. Maaf ini filenya, tidak bisa saya buka. Oke. Jadi saya tidak bisa menilai. Dan saya akan memberikan komentar ya. Tolong dikirim ulang. File tidak bisa dibuka. Wajar sih sering terjadi ya. Ya, tidak sering. Tapi ada. Dan di kelas-kelas lain juga saya. Makanya saya cek. Pak Marsu di Eko Prabowo. Tolong di-submit ulang. Masih ada waktu. Tidak masalah. Yang penting ada file. So, belum ada nilai gitu ya. Apa belum menghubungin ya. Tolong. File daftar pertanyaan. Di-submit. Pak Muhammad Mislah juga. Ya. So. Kita lanjut ke Pak Muhammad Basroni. Siap hadir. Oke. Saya juga siap koreksi. Siap memberikan masukan. Very good. Apa saja kegiatan dilakukan. Ya, akan dilakukan. Lalu di FBS juga. Lalu siapa yang bertanggung jawab. Siapa pelaksananya. Yang telah dilakukan. Oke, bagus ya. Konsepnya. Bagaimana sistem pelaksanaan. Apakah daring tetap terbuka. Nah, ini ada yang sedikit beda. Ya. Kalau sampai jeli bertanya ke arah sih. Itu memang berarti. Ada. Ada pemikiran yang berbeda. Nah, ini yang saya maksud. Jadi otomatis nilainya beda dong. Siapa yang kreatif. Siapa yang punya improvisasi. Karena kita disini semua belajar untuk itu. Untuk keluar jiwa survive-nya. Untuk keluar jiwa-jiwa yang lainnya. Yang itu sangat berguna buat. Kita nanti di kehidupan nyata. Gitu. Untuk menghadapi masalah. Menyelesaikan masalah. Hadir. Oke, siap. Pak Nur Tijol. Oke. Oke, di LPPMP ya. Kegiatan kehumasan apa saja yang dilakukan di LPPMP. Gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab. Gitu bertanya-nya. Siapa yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Gitu. Apakah pihak internal atau eksternal. Gitu ya. Bagaimana prosesnya. Gitu. Dalam bentuk kegiatan. Ya. Apa bentuk kegiatan evaluasi. Dari proses pelaksanaan yang sudah dilakukan. Prosesnya seperti apa. Oke. Terima kasih Pak Nur Tijol. Saya sangat menghargai Bapak Ibu. Meluangkan waktu untuk bisa. Submit seperti ini. Tidak mudah ya. Meluangkan waktu. Membuka laptop dan submit. Untuk di posisi yang memang harus bekerja. Harus bersama keluarga. Anak. Gitu ya. Oh. I'm sorry. Ini gak bisa dibuka Pak Nur Polis. Kok ada dua ya. Tunggu. Apa. Dua-duanya gak bisa dibuka. So. Aku belum bisa kasih nilai. Itu ya. Tolong dikirim ulang. Nah ini gunanya dicek sih. Tolong. Tuh. Tidak bisa dilihat. Tolong dikirim ulang. Ulang sih. File tidak terbaca. Ini gunanya koreksi. Kalau ada error. Kita segera deteksi dan terbaikin. Gitu. Pak Nurdin Arianto. Oke. Nah. Kebuka. Oke. Iya. Direkturat Pak Nurdin ya. Apa saja kegiatan. Menai menjadi prioritas. Siapa. Oke. Itu perencanaan. So. Untuk keperlaksanaannya. Apa saja yang sudah. Siapa yang terlibat. Kapan. Dimana. Iya. Iya. Lalu evaluasinya. Apa saja bentuknya. Kalau masa pandemi ini. Apakah masih dilakukan secara offline. Nah itu boleh. Apakah masih dilakukan secara tatap muka. Atau offline. Untuk kegiatan evaluasi. Apakah online. Apakah ada kendala. Nah bisa dah. Dikanyakan. Thank you Pak Nurdin Arianto. So. Ada Pak Nur Usman Hadi. Kurang berapa ya. Disini. Oh. 19 orang lagi. Yang belum saya koreksi. 19 orang. Siswa. Ini dia. Langsung pandemi ya. Pak Nur Usman langsung. Bertanyanya. Seputar. Kegiatan masa pandemi. Apa ya. Kegiatan perencanaan. Apa saja rencana. Masa kendalangan di masa pandemi. Oke. That's very good. Karena ini memang sudah masuk. Era pandemi sih. Jadi bertanya di masa pandemi. Bagus ya. Kegiatan pengumpulan berita. Nah. Kok terkait pengumpulan berita. Di prestasi. Oh. Memang fokusnya kesini. Sebenarnya. Jangan langsung. Tanya ke situ sih. Tanya aja dulu. Kegiatannya apa aja. Gitu. Misalnya nanti bagian humasnya. Jawab. Apa mungkin. Mas sudah di bagian humas. Jadi bagian humasnya. Nanti kan akan jawab nih. Teman-teman semua ya. Oh iya saya mengumpulkan press mana. Baru tanya. Gitu. Oh iya saya juga mengurusin wisudas. Kita bantu wisudas. Seperti itu ya. Jadi tanyanya. Yang umum dulu. Gitu. Biar jawabannya apa. Gitu ya. Tapi draft sih. That's very good. Very good. That's fine. Boleh. Mungkin bisa dijelaskan kelebihannya. Mengapa menggunakan metode pengumpulan itu. Perencanaan. Tapi cukup berbeda dengan yang lain ya. Gitu ini. Jadi perhatian saya. Pak Nur Usman Hadi. Siapa yang. Setelah dievaluasi. Peliputan tim humas meminum terideal efektif. Ya Allah. Panjang banget Pak. Pertanyaannya. Sebenarnya mau tanya apa sih. Setelah dievaluasi. Tentu tim kehumasan tahu. Ke efektifan metode. Metode peliputannya. Apakah sudah efektif yang dipilih. Apakah metode peliputan yang dipilih. Sudah efektif. Begitu. Mungkin asumsinya seperti ini ya. Kan tubuh banyak kegiatan humas. Saya ingin bertanya satu kegiatan. Dan itu mendalam. Atau. Saya ingin mengkaji semua. Sebenarnya yang kita fokuskan itu adalah. Belajar mengetahui kegiatan kehumasan. Apa saja. Dan mereka bagaimana menghandlenya. Gitu ya. Jadi ditanyanya adalah semua. Tidak hanya kegiatan terkait dengan. Wisuda. Tidak hanya terkait dengan peliputan Presma. Boleh. Presma ditanya juga. Wisuda ditanya juga. Dan nanti dipilih ya. Oh banyak mas. Banyak bu. Misalnya banyak pak. Tapi yang rutin ini. Nah nanti bisa ditanyakan. Mana diantara kegiatan itu. Yang prioritas. Mengapa prioritas. Nah seperti itu. Baru difokuskan bertanyaannya. Nah yang penting kita nanti bikin laporan itu tahu apa saja kegiatan yang sudah dilakukan humas. Oh nanti dibagi tiga jenis. Yang rutin. Tahunan. Yang enggak. Yang bulanan. Yang semesteran. Apa. Itu apa saja. Nah kita ingin tahu gitu. Apa yang mereka handle itu. Sebenarnya apa kegiatannya. Apa saja jenis kegiatannya. Apa saja jenis kegiatan kehumasan yang dilakukan. Nah seperti ini ya. Umum-umum dulu sih. Ya baru nanti improve-nya boleh kok. Tambah. Pak Sigit try it no. Oke good. Sudah 47. Menurut ya saya. Pasti bapak ibu dan teman-teman ini menunggu gilirannya. Untuk dikoreksi ini. Oke. Wah ini ketemu di sini nih. Sesuci Ari Tommy. Oke Pak Suci. Apa saja program kerja. Siapa bertanggung jawab. Apa saja media sosial yang dilakukan. Hah yang dikelola. Ya kok kanal media sosial sih. Ya itu publikasi sih ya. Tapi yang dimaksud tadi ya. Seperti yang sudah diberikan masukan ke teman-teman sebelumnya ya. Ya Pak Suci. Jadi nanti disesuaikan. Bagaimana efektivitas media sosial boleh sih. Ini kan publikasi ya. Nanti bisa ditanyakan di sela-sela kegiatan perencanaan. Misalnya kegiatan saya itu juga nge-update. Ini loh sosmed misalnya. Tidak hanya wisuda. Tidak hanya SBM PTN. Tidak hanya meliput presma. Tapi juga meng-update informasi tentang kegiatan kampus di sosial media. Website. Membuat press release dan sebagainya. Lalu apa saja media sosial digunakan Pak untuk kegiatan ini gitu. Nah ini jadi bisa jadi pertanyaan buat teman-teman semua. Ketika bertanya perencanaan boleh. Ketika bertanya tentang kegiatan sudah dilakukan. Ya. Nah ini oke sih sebenarnya ya. Tapi untuk evaluasinya belum ada pertanyaan. Untuk kegiatan yang dilakukan. Oh perencanaannya juga belum gitu ya Pak Suci. Sesuci. Tapi yang betul sudah masuk ke saya. Grafnya. Jadi tahu hasil evaluasi yang harus dilakukan. Kita lanjut ke Pak Sudar. Manto. Udah tadi hape-nya bunyucur. Sudah-sudah tidak ada yang ini ya. Oke apa yang sudah dirancang kegiatan selama satu tahun ke depan. Satu tahun ini. Oke. Mengapa kegiatannya online. Ini tanya dulu. Apakah kegiatan dilakukan secara online gitu ya. Apakah ada yang offline. Mengapa kebijakannya online. Nah seperti itu. Jadi tanyanya umum dulu. Baru nanti kita lihat jawabannya. Baru kita fokuskan bertanya lagi. Jadi seperti jurnalis ya bertanya. Namanya juga pabrik lewis. Relation ya otomatis. Di sini kan kita belajar how to communicate well. Gimana cara berbicara yang baik. Perkomunikasi yang baik. This very good. Apa bentuk evaluasi. Iya. Apa bagaimana berjalan. Iya. Oke. Pak Sudar sudah. Oke. Ini Ibu Sumiati ya. Apa saja kegiatan yang dilakukan. Oke. Apa tujuan yang tidak dicapai pelaksanaan. Bagus sekali. Bagaimana manajemen. Wah ini mungkin terlalu umum banget ya. Boleh umum tapi mungkin kalau nanti yang ditanya bingung. Kita juga harus arahkan apa yang kita mau datanya. Yang mau kita cari. Jadi bertanya mungkin nanti bisa sedikit di improve. Supaya kena tujuan kita. Bagaimana manajemen pelaksanaannya supaya tercapai. Apakah perlu bersusunan wanitia. Dan sebagainya ya. Sering menerima keluhan kah. Bagaimana pelaksanaan. Oke ini bagus banget nih. Ibu Sumiati. Berbeda sih. Gitu ya. Teres is very very good. Bu Sumiati. Bu Sumiati. Oke. Bu Sumiati saya kembalikan. Pak Suparno. Duh kok bingung terus nih. Hap ini. Malam minggu dulu. Saatnya anak muda refreshing. Oke. Pak Suparno. Duh tagihan. Kirain janjian. Tagian tugas kerjaan loh. Oke. Kegiatan prioritas apa yang dilakukan ya. Kalau bisa tanya secara umum dulu ya. Apa saja kegiatan yang akan dilakukan dan apa yang diprioritaskan. Ya. Very good. Pak Suparno. Yep. Kita lanjut lagi. Pak Suryanto. Sudah berapa ya. Sebentar. Saya cek dulu. 13 kurang. Serius nih. Masih 13 lagi. Apa tujuan kegiatan masan program kerja. Nah. Untuk Pak Suryanto disini. Seperti teman-teman sebelumnya ya. Disini baru pencanaan program kerja. Pertanyaan tentang evaluasinya. Belum ya. Apa saja bentuk evaluasi. Setiap kegiatan selalu dievaluasi. Bagaimana prosesnya dan siapa yang terlibat misalnya. Nah boleh. Seperti itu. Apa bentuk evaluasi yang kiranya lebih efektif. Mana yang tidak efektif. Gitu ya. Apa saja kendala ketika proses evaluasi dan sebagainya. Oke. Ini Pak Sutipno. Kita akan cek. Oke. Apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Yang ditanggung jawab. Kapan rencananya akan dilakukan. Dimana. Tanda lokasi. Atau secara online atau offline. Boleh ya. Pelaksanaannya seperti ini. Dan kegiatannya. Bertanyanya. Bagaimana penilaian. Oke. That is very good. Also. Sama. Oh. Direktorat ya. Hmm. Oke. Oke. Lanjut lagi. Ke Pak Sutipno. Apakah berkurang? Berkurang 11. Tindak 11 ya. Masih 11 orang. Yang belum saya cek. Di sini. Oke Pak Sutipno. Di. Kegiatan perencanaan. Bertanyanya. Apa saja kegiatan. Siapa bertanggung jawab. Kapan. Siapa yang terlibat ya. Pelaksanaannya. Kegiatan evaluasi. Media sosial yang digunakan. Boleh bertanyanya. Atau bisa diselipkan sih. Tidak harus dipisahkan ya. Apa saja media sosial yang digunakan. Atau. Di sini. Di setiap. Proses. Gitu ya. Setiap proses kegiatan. Itu bisa ditanyakan terkait dengan media sosial. Ya. Kalau saya. Saran saya sih. Seperti itu. Untuk teman-teman yang lain. Ditambahkan. Atau bisa improvisasi terkait dengan pertanyaan media sosial ya. Tuh. Apa saja kegiatan. Rencananya akan menggunakan media sosial apa. Untuk menginformasikan gitu. Bagaimana pelaksanaan publikasinya. Dengan media sosial. Mana efektif. Dan sebagainya. Bagaimana cara mengukur. Terus untuk evaluasinya. Ada publikasi atau tidak. Siapa yang mempublikasikan. Misalnya gitu ya. Nanti ada di setiap kegiatan ini. Adalah terkait dengan pertanyaan media sosial. Jadi sebenarnya itu bisa beranak-pinak nih. Apa saja kegiatannya. Terus nanti di sini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan kecil-kecil gitu. Di satu tuh ada satu A. Satu B. Satu C. Bisa seperti itu. Kalau nanti improvisasi. Memang rata-rata seperti itu. Oke. It's very good ya. Ada improve juga. Pak Sotino. Saya cakap. Lanjut lagi. Masih ada 10 orang. Pak Sula Yono. Apa saja kegiatan dilakukan. Siapa yang terlibat. Oke. Kegiatan apa. Dimana evaluasinya. Bentuk evaluasinya. Oke. Sudah. Betul ya. Seperti ini. Secara umum. Nanti sisanya yang kecil-kecil. Bisa di improve sendiri. Di lapangan. Lanjut ke Pak Tutri Sugiyanto. I'm sorry. Pak Tutri Sugiyanto. Bagaimana mengenai media relations. Bagaimana peran humas. Apa saja kegiatan media. Informasi apa yang dipublikasikan. Hal yang mendukung. Oke Pak Tutri Sugiyanto. Mungkin nanti dievaluasi lagi ya. Dipisah-pisah. Sesuai dengan kegiatannya. Tiga besar kegiatan dari humas itu. Adalah pencanaan. Kegiatan pelaksanaan. Dan kegiatan evaluasi. Nanti ini dipisah-pisahin dulu ya. Seperti teman-teman yang sebelumnya. Seperti itu. Tolong disesuaikan. Yuk. Lanjut lagi. Ke Pak Tutri Wahyono. Ya. Ke Pak Tutri Wahyono. Di sini bertanya. Rencana apa yang akan dilakukan. Di kegiatan. Kegiatan apa saja. Atau apa saja kegiatan. Yang rencananya akan dilakukan. Yang akan melibatkan humas. Kegiatan apa yang telah dilakukan. Di kehumasan. Yang telah melibatkan kehumasan. Mungkin yang melakukan bukan humas. Tapi humas juga ikut. Tahap apa yang perlu dilakukan untuk evaluasi. Apa saja tahapan. Jadi pertanyaannya adalah. Kata. Tanya dulu yang di depan. Ya Pak Tri Wahyono. Dan teman-teman semua. Sudah sudah satu jam. Hampir satu jam di sini. Tidak masalah. Dikit lagi ya. Apa saja agenda. Yang akan dilaksanakan. Bu tutut ya. Mbak tutut nih. Bagaimana dilaksanakan. Apakah secara luring. Wah. Ini langsung bertanya. Apakah daring atau luring. Ini yang saya maksud ya. Akhirnya kan. Ada pertanyaan yang different. Berbeda dengan yang lain. Seperti media sosial. Dan apakah kegiatan dilakukan online. Dan tidak online. Nah di sini. Nanti bisa jadi masukan teman-teman juga. Ketika bertanya. Dapat inspirasi kan. Gitu. Jadi pertanyaan terkait dengan kegiatannya. Dengan dilakukan luring. Atau daring. Itu bisa ditanyakan di semua. Ini ya. Di semua bagian. Kegiatan perencanaan juga ditanyakan. Kegiatan perencanaan bisa. Valuasi bisa. Dan tadi juga terkait sosial media. Bisa ditanyakan di semua ini. Sebentar tadi udah aku. Bila belum. Mbak tutut. Oh udah. Sekarang Pak Warsito. Pak Warsito. Oke. Bagaimana sejarah berdirinya pasca. Melatar belanjang ini berdirinya pasca. Bagaimana humas pasca. Ini mungkin gak usah ya. Yang pertanyaan nomor satu. Kan kita tidak berbicara tentang pascanya. Tapi kita fokus ke humas. Jadi pertanyaannya bagaimana sejarah berdirinya humas gitu. Apakah ikut dengan berdirinya pasca. Terus siapa saja yang menjadi anggota di susunan organisasi humas gitu ya. Ada faktum oleh keberhasilan humas. Jadi pertanyaannya yang dilakukan Pak Warsito ini masih umum. Dan belum teridentifikasi sesuai tiga kegiatan besar humas. Jadi tolong disesuaikan ya. Seperti teman-teman yang sudah lakukan sebelumnya. Yang sudah saya berikan masukan. Jadi bagi tiga ya. Kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan bagaimana evaluasinya. Jadi kalau sudah buat pertanyaan tinggal dimasuk-masukkan aja. Ada Pak Widion Groho. Yep. Apa saja kegiatannya. Oke. Iya. Di mana. Kapan ya. Sudah. Oke. Seperti ini yang dimaksud ya. Jadi nanti sisanya improvisasi bisa ditambahkan media untuk publikasinya apa. Bagaimana pemilihan media yang efektif. Dan apakah pelaksanaannya sistem luring atau daring misalnya. Seperti itu. Pak Wisnu Cahaya Nugroho. Iya. Pak Wisnu Cahaya Nugroho. Apa saja kegiatan dilakukan siapa, kapan, iya, boleh. Ya. Oke. Bu Wiwin Sulis Cahawati. Maaf. Tugas di lampu. Saya ambilkan dua tugas bertentang di mati koreksi. Kenapa dua? Kenapa ambil dua? Bu Wiwin. Oh. Yang satu secara umum ya. Yang satunya sesuai dengan tiga kegiatan tertisal. Oke. Sudah oke kok ya. Cuman bertanya-tanya di depan ya. Apa saja kegiatan. Bukan rencana kegiatan apa saja. Sebenarnya bisa sih. Bebas gitu ya. Biar rapi gitu. Biar rapi dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sudah. Oke. Dua-duanya juga oke ya. Mungkin bisa ditambahkan terkait sosial media. Luring atau tidak. Begana hambatan ya. Rumah FBS. Jadi kenapa? Saya minta untuk dipisah-pisah. Sesuai dengan tiga kegiatan besar. Nanti membuat laporan itu supaya mudah. Kalau pertanyaannya langsung banyak dan belum teridentifikasi ini masuk kategori apa. Tahu-tahu bertanya sosial media. Tahu-tahu bertanya tentang efektivitas gitu ya. Itu mau bercerita apa dari semua data yang kita dapatkan. Takutnya tersesat karena saking banyak data. Pusing nyusun alur pemikiran di laporan gitu loh. Kalau sudah dibuat. Dibuat seperti ini. Sendiri-sendiri kegiatan ini. Nanti enak bikin laporannya. Oh untuk perencanaan ternyata untuk semua kegiatan dilakukan oleh pihak rumah dan pihak ini. Jadi kesimpulannya enak nanti. Dilakukannya seperti ini. Ini, ini, ini. Dan bagaimana menentukannya. Tanggalnya. Misalnya dengan cara ini gitu. Dan untuk pelaksanaannya selama ini memang tidak berjalan 100%. Kenapa? Karena ada kendala ini. Oh yang berjalan ini gitu. Dan kegiatannya dilakukan oleh siapa saja. Oke, ini is very good ya. Bu Iwin, Sulis Jowati. Agak beda nih. Ada pertanyaan beda. Cara umat membantu. Informasikan. Jadi tanya sosial medianya. Jadi apa publikasi yang dilakukan. Jadi sejauh ini yang sudah teman-teman lakukan. Belum ada pertanyaan yang di setiap kegiatannya bertanya tentang apa coba. Ya. Bentuk media publikasinya. Jadi yang saya contohkan itu sebenarnya bisa dimodif. Jadi kalau Bapak Ibu bisa modif ke arah situ. Nilainya juga beda. Itu yang tadi saya tekankan ya. Bu Iwin, Sulis Jowati. Sekarang Pak Yusakmar bangun. Ini gini. Kok erok? Bu Iwin, Sulis Jowati. Oke, sekarang Pak Yusakmar bangun. Pertanyaannya apa saja kegiatan yang masih dilaksanakan. Oke, Ibu. Menurut apa saja yang sudah terlaksana. Oke, very good. Yes. Seperti ini yang dimaksud. Nanti bisa ditambahkan sendiri ya. Untuk yang masukannya sudah saya berikan. Di teman-teman semua. Oke, ini sudah habis. Oke, teman-teman ini sudah habis. Kita cek. Ada dua. Ada dua yang... Ya. Oke, diserahkan penerbete. Kenapa nih? Coba saya cek. Bisa enggak? Kita buka. Punya Pak Muhammad Mkhita Houdin. Tadi saya berikan masukan ya. Oh, oke. Langsung-langsung di respon. Jam 6 Maru 734. Oh, berarti langsung di respon. Nah, begini. Maksud saya. Kenapa harus saya cek. Kalau ada error. Terima kasih. Sudah merespon. Si file bisa terbaca. Dan sudah dikoreksi. That's very good. Oke. So, betul ya. Seperti ini yang dimaksud ya. Kegiatannya apa saja. Apa saja kegiatan. Nah, siapa terlibat. BUPK. Oke. Pak Muhammad Mkhita Houdin. Sudah betul. Ya, seperti ini yang dimaksud. Teman-teman semua. Nah, terima kasih teman-teman. Ini sudah saya koreksi. Masukannya nanti bisa jadi inspirasi teman-teman ketika wawancara. Oke. Thank you very much. Terima kasih.